Pemerintah menjanjikan bagi aparatur sipil negara yang pindah ke ibu kota Nusantara akan mendapatkan satu unit rumah susun atau hunian. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas. Anas mengatakan pemerintah menyiapkan sebanyak 47 tower hunian untuk ASN di IKN. Dari jumlah tersebut, 12 tower rumah susun dipastikan selesai dibangun pada Juni 2024. Sisanya akan baru rampung seluruhnya pada Desember 2024. Sehingga pada tahap awal, ASN yang pindah masih harus sharing satu hunian untuk diisi oleh beberapa orang. Selain itu, pemerintah juga akan menyiapkan tunjangan khusus yakni tunjakan pionir yang hanya diberikan kepada ASN yang pindah pertama kali ke IKN. Anas mengatakan ada 200 ribu formasi ASN yang disiapkan untuk IKN. Hal ini sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo, di mana skenario ini didasari oleh pengalaman dari pemindahan ibu kota negara di Brasilia dan lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!